Kami protes atas statement Kapolda Metro Jaya yang mengatakan dep kolektor jika mau buat laporan polisi melanggar, tidak boleh. Jika mau membuat laporan polisi tidak boleh. Karena ini kami duga Kapolda Metro Jaya melanggar hak asasi manusia. 13. Klien kami tidak pernah menyatakan cacian kepada pihak maupun pihak polisian apalagi aparat. Yang ada di tempat tersebut. Yang ada hanyalah suara yang bernada tinggi yang mengarahkan Clara Sinta untuk pergi ke kantor NSC menyelesaikan permasalahan tersebut. 14. Klien kami tidak pernah melakukan perampasan karena kunci diserahkan secara cukarela oleh supir dan Clara Sinta. 15. Klien kami tidak pernah berkata untuk membunuh supir, mengancam supir jika tidak memberikan suci. Dan klien kami juga banyak lagi proses dalam proses ini telah dituduh melakukan perbuatan sementara kuncinya tidak ada. Itulah pemerintah dari kami. Dan silahkan. Oke, kurang lebihnya terima kasih. Inilah isi surat yang akan kami akibkan. Karena hari ini kami baru bertemu. Jadi itu poin-poin kami. Jadi kami tidak terima dan kami minta kepada Kapolda Metro Jaya untuk segera melakukan gelar perkara dan segera memutuskan. Oh di bawah mana kasus ini? Karena ini kasus sumir. Cacat formil menurut kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.